Dalam dunia Shinobi pada anime Naruto, dunia yang begitu damai seperti Tiara Boruto yang sekarang ini salah satunya adalah atas kerja keras Naruto, bahkan sampai dirinya menjadi Hokage ke-7. Karena perdamaian ini diwujudkan tentunya bukan hanya Naruto, tetapi Shinobi-Shinobi yang lainnya. Sebelum desa konoh yang begitu tenang dan begitu damai, dunia Shinobi penuh dengan kebanjian. Para Shinobi yang tidak akan pernah lepas yang namanya peperangan. Namun tak bisa dipungkiri mungkin saja termasuk Tiara Boruto yang sudah damai sekalipun mungkin saja masih bisa menimbulkan peperangan yang menyebabkan kehancuran sebuah desa. Kehancuran sebuah desa merupakan adanya sekumpulan orang-orang yang dengan sengaja menghancurkannya dan pasti memiliki alasan yang kuat. Berikut ini 4 Kehancuran Desa Konoha Penyerangan Kyubi Peristiwa kehancuran desa Konoha yang pertama adalah saat penyerangan Kyubi. Namun ternyata Kyubi sendiri tidak membuat kehancuran yang sesuai keinginannya. Dengan kata lain si Kyubi tersebut ada yang mengendalikannya. Yang mengendalikan Kyubi adalah seorang keturunan Ujiya, yaitu Ujiya Obito. Namun pada saat itu Obito identitasnya belum diketahui. Pada akhirnya yang menyelamatkan desa Konoha adalah Hokage keempat bersama istrinya, yaitu kedua orang tua Naruto. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, Naruto terlahir. Hokage keempat minato menyegil Kyubi setangannya ke dalam dirinya. Dan setangannya lagi ke dalam tubuh Naruto. Orang tua Naruto berhasil menyelamatkan desa Konoha dan bayinya itu. Kedua orang tua Naruto pun telah meninggal atas insiden tersebut. Invasi Orochimaru Siapa yang masih ingat dengan kehancuran desa Konoha yang satu ini? Pada Naruto kecil dulu. Pada saat desa Konoha sedang mengatakan ujian Chunin. Namun pada pertanganan berlangsungnya, ujian Chunin harus ditunda. Karena adanya Orochimaru yang ingin menghancurkan desa Konoha dengan memanfaatkan ujian Chunin tersebut. Dirinya dengan menyamar sebagai kasih kaki keempat. Kejadian tersebut berkait desa Konoha kehilangan nyawa Hokage ketiga, Hirushen Sarutobi. Entah kemana hilangnya. Invasi Pain Salah satu kehancuran desa Konoha yang satu ini yang banyak nyawa yang melayang. Namun itu hanya sementara. Karena pain yang sebenarnya sadar atas ceramah dari Naruto. Dan akhirnya Nagato menghidupkan kembali orang-orang yang telah kehilangan nyawanya atas ulah para pain tersebut. Naruto pun sudah menjadi pahlawan untuk desa Konoha. Penyerangan Kawaki Kita semua sudah menyaksikan dengan kehancuran desa Konoha yang satu ini. Namun sayangnya masih hanya cuplikan pada awal episode Boruto. Namun kesimpulan dari cuplikan tersebut adalah masih menjadi misteri. Karena yang kita tahu Boruto sedang melawan dengan Kawaki desa Konoha sudah benar-benar hancur. Mungkin kehancuran desa Konoha ini adalah kehancuran yang paling hancur daripada kehancuran-hancuran desa Konoha yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana tanggapan teman-teman dengan keempat kehancuran desa Konoha ini? Sebenarnya mungkin ada kehancuran desa Konoha yang lain lagi. Namun mungkin lain waktu jika ada waktu. Nah itulah guys sempat kehancuran desa Konoha yang berhasil saya rangkum versi channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta aktifkan loncengnya. Biar teman-teman tahu video apa yang baru dari channel ini. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.